Tandangiser anu karandapan di Kecamatan Nyelindung, Kabupaten Sukabumi belokar kenemang ratus-ratus imah milik warga Ruksak belokarna warga kudungungsi ke tempat anu lebih aman Musibah Tandangiser di Desa Kertang, sana Kecamatan Nyelindung, Kabupaten Sukabumi tapi kakiwari masih ditalinga kenku petugas BPBD Turta TNI, Katut Pori di Etalewok kemasar karena catatan BPBD, ayah seratus salapan imah warga anu Ruksak balokar etat Tandangiser tina etat datate jumlah keruksakan imah anu te bisa dicicingan bekinambahan jadi salapan puluh imah, tina sememena genep puluh salapan imah lianti ngeruksak mangeratus-ratus imah etam Sibah Tandangiser te ngeruksak jalan Provinsi Anu Nepungken, Jalur Sukabumi, Sagaranten kakiwari warga diperdingungsi ke tempat anu ges ditetarkan ke pihak pemerintah daerah bikin nyelar korban jiwa balokar ketindihan wangunan imah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Maman Soherman Ngecesken, etat Tandangiser Teh Terus Karandapan Turkiwari Ges ngabalukarken se-lapan puluh imah te bisa dicicingan sejarah ini gitu 354 jiwa anu nandangan etam Sibah diperdi tetap iatna BPBD OGG senyagakan sejumling tenda pengusian di sejumling lelawak di desa Kertaang sana BPBD korban itu yang mencakup 3 RT itu ada 110 kakak, 109 rumah nah pada awal kami mengadakan identifikasi dan pendataan jumlah yang rusak berat itu 69 sehingga di dalam SK itu ada 110 kakak, 109 rumah dan 69 rumah kategori rusak berat dan 40 terancam tetapi seiring waktu ada perubahan setelah didata pada hari kemarin itu rusak berat itu sudah mencapai 90 rumah upamanya tak kayaan tengah bahayakan warga pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bakal ngare lokasi warga ke tempat anu lewi aman rancangna lahan anu pernana te anggang ti kantor desa bakal dijen tempat ngungsi sahulaan seharian kita pihak nabakal lewi neleman hula etal lelawak Budi Setiawan, Bandung TV